Halo teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi beberapa peternakan di Amerika Serikat. Kita akan melihat bagaimana ribuan ton produk pertanian dipanen oleh para pekerja di sana. Siap? Yuk, kita mulai! Destinasi 1, Perkebunan Paprika, Central Valley, California Tempat pertama yang kita kunjungi adalah Perkebunan Paprika di Central Valley, California. Di sini, jutaan paprika akan dipetik dan langsung dikemas di ladang oleh para pekerja yang sebagian besar berasal dari Meksiko. Para pekerja ini mendapatkan upah sekitar 17 dolar 50 sen per jam. Setiap tahunnya, Amerika Serikat memproduksi sekitar 1,6 miliar pon paprika. Tapi tetap harus mengimpor 0,5 miliar pon lagi untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Paprika di Amerika terutama ditanam di negara bagian Florida, New Mexico, California, dan Arizona. Selanjutnya, kita menuju pertanian kentang di negara bagian Wisconsin. Di sini, mesin-mesin besar bertugas menggali kentang langsung dari tanah. Setelah itu, para pekerja mengambil kentang tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Saat ini, Amerika memiliki sekitar 943 ribu hektare lahan untuk menanam kentang. Dengan Idaho sebagai produsen terbesar diikuti oleh Dakota Utara, Wisconsin, dan Colorado. Menurut Departemen Pertanian AS, pada tahun 2021, produksi kentang di seluruh negara mencapai 21,3 juta ton. Setelah panen selesai, para pekerja biasanya makan dan beristirahat di ladang sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Destinasi berikutnya adalah peternakan kacang tanah di Texas. Proses panennya mirip seperti panen kentang. Tanaman kacang tanah ini akan digali dari tanah, kemudian dijemur selama 2-3 hari sebelum akhirnya dipanen. Amerika memiliki sekitar 1,59 juta hektare lahan kacang tanah, dengan 50 persen diantaranya berada di Georgia. Selain itu, negara bagian Alabama dan Texas juga memiliki areal kacang tanah yang luas. Pada tahun 2021, Amerika menghasilkan sekitar 6,4 miliar pon kacang tanah. Destinasi 4 Ladang Asparagus, Michigan Sekarang kita menuju ladang asparagus di Michigan. Amerika memiliki sekitar 25 ribu hektare lahan yang digunakan untuk menanam asparagus dengan nilai produksi sekitar 98 juta dolar per tahun. Setelah dipanen, asparagus langsung dimasukkan ke dalam nampan plastik sebelum diangkut ke pabrik pengepakan. Produksi asparagus tahunan di Amerika mencapai 970 ribu pon dengan negara bagian Michigan, California, dan New Jersey sebagai produsen terbesar. Perkebunan mentimun, Carolina di Carolina Kita akan melihat perkebunan mentimun Uniknya, mentimun di sini dipanen langsung secara manual oleh para pekerja dari Guatemala dan Meksiko. Setiap tahunnya, Amerika memproduksi sekitar 300 ribu ton mentimun dengan negara bagian Florida, Michigan, dan Carolina sebagai penghasil terbesar. Destinasi 6 Perkebunan apel Washington Sekarang kita menuju perkebunan apel di negara bagian Washington. Para pekerja memanen apel langsung dari pohon. Sebagian besar menggunakan mesin dan tangga. Tahukah kamu, 66% apel di Amerika Serikat berasal dari Washington. Setiap tahun, rata-rata Washington Orchards memproduksi sekitar 100 juta kotak apel atau setara dengan 12 miliar apel. Destinasi 7 Ladang jagung manis Florida di Florida Ladang jagung manis menjadi salah satu area pertanian terbesar. Jagung di sini dipetik dan dikemas langsung di ladang. Dengan lebih dari 37 ribu hektare lahan, Florida adalah produsen jagung manis terbesar di Amerika Serikat. Selama musim panen yang ramai, pemetikan jagung biasanya dilakukan pada malam hari. Destinasi 8 Perkebunan Tomat California Destinasi berikutnya adalah perkebunan tomat di California. Di sini, miliaran tomat dipetik setiap musim panen. Sekitar 350 pekerja. Terlibat dalam proses panen ini, biasanya dilakukan pada pagi dan malam hari untuk menjaga kesegaran tomat lebih lama. California adalah negara bagian dengan produksi tomat terbesar, mencapai 12 juta ton per tahun. Destinasi 9 Perkebunan stroberi, Florida Perkebunan stroberi di Florida juga menarik untuk dilihat. Di sini, jutaan stroberi dipetik langsung di ladang. Upah para pekerja dihitung berdasarkan jumlah kotak stroberi yang mereka kumpulkan. Destinasi 10 Ladang Ubi Jalar, North Carolina Di ladang ubi jalar di North Carolina, proses panen dilakukan secara manual. Menariknya, para pekerja di sini tidak dibayar per jam, tapi berdasarkan ubi yang mereka kumpulkan. Destinasi 11 Kebun Anggur Kalifornia Terakhir, kita mampir ke kebun anggur di Kalifornia. Para pekerja memetik dan mengemas ratusan ton anggur yang akan didistribusikan ke seluruh dunia. Berdasarkan data 2019, Kalifornia memiliki 918.000 hektare kebun anggur dengan 635.000 hektare khusus untuk anggur wine. Bagaimana menurut kamu proses panen di Amerika ini? Menarik bukan? Nah, kalau punya pendapat atau pengalaman, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel ini, biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.